Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Nawa Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan Salam Sehat Semua Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Telah menerbitkan regulasi baru mengenai dana bantuan operasional sekolah pendidikan Atau yang biasa dikenal dengan dana BOS Nah, mulai tahun 2023, program bantuan operasional yang sebelumnya terdiri dari BOS, BOP PAUD, BOP Kesalahan Reguler, dan Kinerja Kini digabungkan menjadi satu nomenklatur bernama Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Nah, sedangkan dana BOS, BOP PAUD, BOP Kesalahan Reguler, dan Kinerja Merupakan klasifikasi dari jenis atau menu kegiatan Nah, selain itu Bapak Ibu, mekanisme penyaluran dana BOS reguler yang sebelumnya dilakukan dalam tiga tahap Kini menjadi dua tahap saja Agar Satuan Pendidikan dapat ditetapkan sebagai penerima BOSB Bapak Ibu perlu memastikan Satuan Pendidikan telah memenuhi kriteria sebagai penerima Yaitu, memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi DAPODIC Telah mengisi dan melakukan pemutahiran data pada aplikasi DAPODIC sesuai dengan kondisi real di Satuan Pendidikan Paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi DAPODIC Memiliki rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan Bukan merupakan Satuan Pendidikan Kerjasama Setelah ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan yang menerima dana BOSB Sobat SMP wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSB Laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOSB yang diterima dalam satu tahun anggaran Wajib disampaikan paling lambat 31 Januari Sedangkan laporan realisasi penggunaan dana minimal 50% dari total dana BOSB yang diterima pada tahap 1 Wajib disampaikan paling lambat 31 Juli Dana tersebut terdiri dari dana yang diterima pada tahap 1 dengan memperhitungkan silpadan denda Pastikan pelaporan realisasi penggunaan dana sampai dengan tutup BKU 12 bulan dan proses sinkronisasi berhasil Untuk memastikan proses sinkronisasi data berjalan baik, sekolah disarankan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat Input nominal penerimaan juga harus sama dengan nilai penyaluran dan realisasi penggunaan agar laporan yang disampaikan valid Untuk menghindari ketidaksesuaian data, perubahan data termasuk data pokok satuan pendidikan harus dilakukan sebelum cut off DAPODIK tanggal 31 Agustus Mekanisme pelaporan hanya melalui satu kanal laporan, yaitu ARKAS yang disediakan oleh Kemendik Putri Steng Bagi satuan pendidikan yang terlambat menyampaikan laporan, akan menerima sanksi berupa pemotongan bantuan Bila sekolah tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima dana BOS selama periodit tertentu Agar pengelolaan dan penyaluran dana BOS berjalan lancar, kami selalu berkoordinasi secara intens dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kitul Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, serta pelaporan dan bertanggung jawaban Kami melakukan pembukuan setiap bulan, aktif melakukan sinkronisasi dan melakukan koreksi laporan ke tim POS Dinas Pendidikan untuk meminimalisir kesalahan Transaksi penyediaan barang dan jasa dilakukan secara non-tunai melalui siplah yang memudahkan pengadaan Sekolah kami juga menggunakan cash management system CMS untuk mendukung pembayaran non-tunai, sehingga proses pembayaran lebih mudah dan efisien Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga memiliki peranan penting dalam pencairan dana BOS P Dinas Pendidikan berperan memastikan laporan penggunaan dana BOS P yang disampaikan sekolah telah sesuai dengan nilai penyalurannya Pastikan sisa dana yang diajukan Satuan Pendidikan sudah sesuai dengan kondisi real Khusus untuk pelaporan tahun 2022 sebagai syarat salur tahap pertama tahun 2023 Dinas Pendidikan memilih aksi klik menu blog sync pada aplikasi markas untuk mengunci laporan yang telah disampaikan Selanjutnya, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP Untuk mereview sisa dana BOS khusus bagi sekolah negeri Setelah APIP melakukan review, Dinas Pendidikan wajib melakukan aksi klik menu review aplikasi di aplikasi markas Namun, berbeda pada tahap pertama Pada penyaluran tahap kedua, untuk syarat penyaluran, Dinas Pendidikan tidak perlu melakukan aksi klik menu blog sync dan review APIP pada aplikasi markas Kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul melakukan sesumlah strategi agar penyaluran dana BOS berjalan dengan lancar Pada tahap perencanaan, ketika ada regulasi yang baru, kami mencoba memahami juknis yang ada Kami juga membuat mapping code dan resum standar harga satuan daerah Melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan pengelolaan dana BOSB dan pemanfaatkan artas Serta melakukan desk anggaran Kami berkoordinasi dengan bank penyalur dana BOSB di wilayah Kabupaten Gunung Kidul Untuk memfasilitasi pembayaran non-punai menggunakan cash management system CMS Agar pembayaran lebih cepat, mudah, dan efisien Selain itu, kami juga membuat kesepakatan dengan bank penyalur untuk menyedakan biaya administrasi dan bunga Dalam pemanfaatan dana BOSB, kami mewajibkan satuan pendidikan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara menggunai Melalui SIPLAF, ini untuk memudahkan pembukuan Sedangkan dari sisi penata usahaan, kami mendorong satuan pendidikan untuk melakukan sinfronisasi pembukuan dan laporan barang setiap bulan Bila ada satuan pendidikan yang belum melakukannya, kami akan berkomunikasi dengan satuan pendidikan dan menanyakan apakah terdapat gendala terkait dengan pelaporan Kami mereview LPG tersebut setiap bulan, sehingga bila ada kesalahan dapat segera diperbaiki tanpa menunggu batas akhir pelaporan BOS di setiap tahapan Kami juga melakukan rekonsiliasi dana BOSB setiap semester Dengan melakukan strategi tersebut, kami berharap dapat meminimalisir gendala pelaporan Selaku abib di pemerintah Kabupaten Gunung Gidul, kami berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan dalam hal melakukan review potensi silpa dana BOSB Kami meminta satuan pendidikan untuk mengunggah buku rekening bank, printout rekening koran yang sudah divalidasi oleh bank, buku laporan keuangan bulanan, serta laporan keuangan tahun sebelumnya dari dinas pendidikan sebagai dokumen awal untuk melakukan review Bila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi dari dokumen yang ada, kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memfasilitasi kegiatan, konfirmasi dan klarifikasi dengan satuan pendidikan Jika ada perbedaan data laporan, maka satuan pendidikan direkomendasikan untuk melakukan koreksi data tersebut Setelah itu, kami membuat berita acara atas hasil review potensi silpa dana BOSB untuk diserahkan kepada dinas pendidikan Dan, sebagai dasar melakukan asik klik menu review APIP pada aplikasi markas di tahun anggaran sebelumnya Selain pelaksanaan review potensi silpa dana BOSB, kami juga telah melaksanakan pengawasan dana BOSB pada satuan pendidikan SMP Negeri Melalui pemeriksaan operasional atau reguler, monitoring data BOSB SD dan SMP Negeri Dan pengawasan dana BOSB pada satuan pendidikan melalui joint audit dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nah, agar penyaluran dana BOSB tidak terkendala, pastikan sobat SMP yang bertugas di dinas pendidikan dan satuan pendidikan melakukan langkah-langkah yang sudah dijelaskan Ingat, jangan sampai terdapat kekurangan yang membuat penyaluran dana BOS kesatuan pendidikan menjadi terkendala Kerjasama dan kedisiplinan seluruh pihak sangat diperlukan Mari, catatkan, laporkan, dan manfaatkan dana BOSB Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om santi santi om na budaya Salam kebajikan Dan salam sehat semuanya Selamat menikmati Terima kasih